Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak asli dari Indonesia Aslinya mana? Dari kota mana? Sumatera Utara Sumatera Utara Pisaran Di Malaysia udah berapa lama? Ada 10 tahun? Lebih Oke Nih kenalin Nismi Assalamualaikum Nanti Nanti kalau Ini ada waktu saya ke sana Oke Mbak Ini sebelum didoakan Kita akan telisik dulu ya Agar permasalahan Penyakitnya Mbak Bisa diceritakan Jangan di Youtube Iya Ceritain Mbak fokus ke kekuatan Mbak Sulu ya Oke Apa keluhannya? Sakit kepala Darah kayak berjalan mengalir dari bawah kaki ke badan Sudah lama Bu? Cemasan tinggi Sudah lama? Iya sudah 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 Makhluknya sudah ditarik Kepalanya gatel Mbak suka gagal di kepala ke badan Iya Inilah yang dirasakan Mbak Siapa kamu? Ini siapa? Ini siapa? Ada kesedih Apa yang buat kamu sedih? Mbak sama suami masih? Mbak sama suami masih? Punya suami gak? Sudah enggak Sudah bisa 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 dengan suami kapan? Sudah lama Ada Ada 20 tahun Belum nikah sampai sekarang Sejak itu belum nikah sampai sekarang? 20 tahun bisa Baru nikah Baru nikah? Baru aja Mbak Maksudnya sekarang Mbak sudah menikah dengan orang lain? Iya Oh sudah punya suami jaru Tapi lama Ya jadi sempat menjandanya berapa lama? Ada 15 tahun gitu Oke 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 lanjut tanya-tanya Iya Ini siapa Mbak? Assalamualaikum Ini siapa Mbak? Ini siapa Mbak? Ini siapa Mbak? Ini siapa Mbak? Kenapa kamu sedih? Aku 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 Tidak 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 Masa Mungkin bahasa daerah Mbak ini ya? Tidak 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 Wa aja malah gue sedih Hati Tidak 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 Mbak Rita juga sering sedih? Iya Sering sedih Sering sedih Apa yang buat Mbak Rita sedih? Kelinduan Terhadap Lindung kepada siapa? Cemas Cemas itu membuat rasa takut setiap hari Iya Kenapa cemasnya? Yang dikhawatirkan apa? Karena ada sesuatu mengetahui Tentang Perubahan dalam kehidupannya Untuk menghalangi kehidupan baru Maksudnya kehidupan baru itu Pernikahan yang baru Mbak nikah yang baru sudah berapa lama? Belum terlalu lama Baru Hari Hari Raja Raja Sina Selagam Oh belum ada satu tahun Maka menghalangi Kebahagiaanmu Ya Secara logika Kalau pengantin baru kan bahagia dong ya Ini Mbak gak merasakan bahagia Katanya Gak boleh bahagia Kenapa? Kok gak boleh bahagia? Kok gak boleh bahagia? Kenapa? Aku bukan siapa-siapa Aku hanya Kerempuan tua Oh nenek ya Ini mungkin dari Dari lembur Mbak Jadi dia tidak jahat Siapa namanya Nek? Mengandung huruf O Nenek Mengandung huruf O Neneknya Mbak namanya siapa? Nenek atau Uyut? Karena Karena aku gak pernah sama nenek Tapi gak pernah Gak tahu Dia dari jalur Lembur Mbak ini Gimana Nek ya? Gimana Nek ceritanya? Kok bisa dia Ada yang bikin gak bahagia Aku tengkara kali Itu umur Ya Itulah kenapa Pertama aku hadis Ucapkan aku Malam aku menangis Ya Karena Batin sakitnya itu Hanya di lembur yang tahu Orang yang menghenti Yang kau rasakan Apa yang kau rindukan Kau merindukan sesuatu yang Tak bisa diucapkan Ya betul 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 Rindu kepada seseorang Atau kepada suatu keadaan? Keadaan dan seseorang Siapa yang dirindukan itu? Macam sekarang kau sudah menjadi Bertambah usiamu Pada orang tuamu Aku Aku kuat melawan sama ibu Hmm Sedih dah Mereka ku tanyakan kemana lah kan Dimana kau letak orang tuamu Itulah dimana Kau menyesali untuk kembali kepada keadaan itu Ibu Ibu meninggal pun Saya tak boleh letak Ibu Udah meninggal ibunya Udah meninggal ibunya Aku gak cakap apa Nama ibunya siapa mbak? Temurahayu Siapa? Temurahayu Temurahayu Gak ada huruf O nya ya? Tidak O O Ya Allah berarti ini ibu ya? Mama Iya Panggilnya mama ya? Mama Maafin anaknya ya mak Tidak Karena kau ingin menghutang kembali waktu itu Untuk memperbaiki Memperbaiki semua yang sudah dilakukan dari kesalahan itu Kau melawan mbak Kau kurang melawan ibu Kok Nama jam tuh Jadi Maaf Maaf sebentar ya Kepedih aja seorang itu kena dari kesalahannya Iya Iya Pikil apanya Maaf Waktu tuh ada kejadian apa kok dia sampai melawan ibu Macam Itulah rumah tanggamu jadi Pun tak terselamatkan Jadi keputus malam Jadi tolonglah nak Pesankan padanya Tolong pesankan padanya Iya nanti disampaikan Jadi untuk untuk dia Membanyaklah untuk Berdoa Kepada Tuhan Supaya dia bisa melepaskan semua Kesalahan itu Disuruh banyak mohon ampun sama orang mbak Aduh 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 Banyak-banyak Untuk membuat sedekah atas nama kan ibumu Hmm Gitu mbak pesan ibunya Banyak bersedekah atas nama ibu Sampai 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 aku Sampai aku Nggak Nggak bisa nengok Nggak apa mbak Sampai Gitu Nggak Sampai Sampai Kata Bapakku sampai Dia Nggak boleh tutup matahabat Namun Tidak ada jenam sebenarnya Semuatu tersesat Bisa Perbaikilah Saja Tapi waktu meninggal mbak gak datang Tak boleh Gak diizinkan sama majikan Karena itu Kau tak bisa bahagia Karena keramatnya Seorang ibu Astagfirullah Cara memperbaiki gimana mbak Bebanyak untuk Salat taubat Salat taubat mbak Jadi oleh mereka Jahat terhadap dirimu Badanmu dipengaruhi mereka Makhluk-makluk yang datang itu Dari mana Apa dari kiriman orang Apa dari tempat yang terjadi Jadi dari masalah lupun Berat Maka Semua Dan kau melakukan Seperti kau Orang yang sangat Menyebabkan Dan selalu saja kau menguatkan kata yang Tidak menyenangkan untuk orang lain Ya betul Padahal itu bukan karena dirimu Kau pun menyesalinya Itu pengaruhnya maklumnya gak baik ya Terus gimana bu Jadi Untuk dibosikan lagi Dalam diri Butuh Butuh waktu Dimana Banyaklah untuk Ketaubat Dan Pembaiki hubunganmu dengan Saudaramu Maaf mbak Emang hubungan dengan saudara Saat ini bagaimana Ya Kalau dengan kata Semua baik Dengan abang Tak baik Karena abang Biar selalu Pinjam duit Tapi gak pernah bayar Jadi Hati aku Kesan Gimana Solusinya Kayak gitu Mbak Duk Berlakulah Apapun itu Sesuai kemampuanmu Bantulah Sesuai dengan Apa yang wajib kau bantu Bila itu tak sesuai Maka jangan dilakukan Tapi Tetap jalinlah Kebaikan Antara saudara Untuk memperbaiki Yang lalu Aku banyak membantu Abang-abang Adik abang kata Aku banyak membantu Tapi Mereka Melupakan Dari Berbuatlah Kerana Allah Bukan berbuat Kerana saudaramu Niakan ibadah Aja mbak Ya Aku Kata ikhlas Tapi Kalau Nengok Kelakuan Orang itu Aku Gerak Kerana 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 itulah Kau terpanci Untuk kemarahan Seolah kau Untuk membenci Saudara-saudaramu Yang betul Tidak 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 Berhentikanlah Aku pun Aku Tidak tahu Yang Tidak Bagus Kesempatan Pada Tuhan yang sudah Memberikan hati Untuk membuka diri Untuk mengakui Sebuah kesalahan Itu adalah Nugrah Tidak 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 Dikuatkan oleh Mereka Yang Untuk Mencoba Mengikatnya Supaya Dia Sendiri Tanpa Ada Sedapapun Di Dalam Kehidup Nya Berarti Ada makhluk Yang dikirim Supaya Dia Dibenci Dan Tidak Ada Teman Ya Siapa Yang Ngirim Semua Itu Dibuat Seperti Itu Supaya Dia Menjadi Pembakar Menjadi Pemarah Bawanya Permusuhan Terus Kalau Berhubungan Dengan Dia Bahkan Dengan Rumah Tangganya Pun Yang Sekarang Begitu Sejauh Ada Satu Malak Jadi Pertempatan Persikiran Tidak 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 Jadi Sudah Cukup Lala Jangan Sampai Minit Jadi Kadang Tuk Kalau Sudah Berasa Tidak Sanggup Untuk Mengakui Sebuah Kesalahan Besar Rasa Ingin Mati Emang Gitu Mbak Saya Mana Mbak Emang Gitu Tiba-tiba Suka Ada kepikiran Pengen Mati Aja Gitu Jadi Tolong Saja Cukup Lalu Baya Kau Tolong Lana Ya Aku Ngobrol Mbak Dari 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 Berhubung Tapi Tidak Ada Yang Cocok Jadi Aku Jumpa Jumpa Youtube Yang Lima Langit Itu Aku Ketunggi Jangan Lagi Kau Mengingat Keburukan Orang Lain Kau Sudah Bantu Dia Tak Baik Jangan Bukan Karena Karena Orang Memerintahkan Membantu Orang Yang Membutuhkan Tapi Jangan Pernah Kau Mengharap Balasan Dari Orang Yang Pernah Kau Bantu Karena Balasan Bantuan Mu Hanya Orang Yang Membagikannya Jadi Kau Tidak Akan Pernah Kecewa Dengan Sikap Buruknya Terhadap Mu Bermacam Itulah Saya Maksud Ya Mak Terima Kasi Siapa Tadi Mak Ibunya Rita Tidak Ibunya Temurah Hanyu Temurah Mak Terima Kasi Ya Yang Tidak Terima Ya Ya Mbak Temu Ini Anaknya Minta Iji Mama Dan Minta Maaf Jadi Jangan Jangan Pernah Kau Berpikir Buruk Terhadap Orang Lain Itu Pesannya Mbak Orang Lain Bersikap Tidak Baik Terhadap Mu Itu Kaya Tuhan Menguji Tidak Tidak Berita Orang Lain Aku Enggak Peduli Mamaku Aja Maka Berbuat Baik Untuk Mama Berbuat Baik Untuk Mama Sekarang Kalau sedekah Diniatkan Untuk Mama Ya Mbak Kalau Berbuat Baik Diniatkan Untuk Mama Pahalanya Biar Itu Bisa Menghapus Dosa Dosanya Dan Menambah Amal Ibadah Ya Udah Terima Makasih Mak Sangat Sudah Suri Meminta maaf Kepala Pemurahan Yang telah Diada Nah Tapi Ketika Nyawa Sudah Sejauh Tapi Mama Udah Memaah Semua Atas Allah Tetapi Manusia Punya Kuasa Tidak ada setiap teman-teman yang dihati, hati-hati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada setiap teman-teman yang dihati, hati-hati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada setiap teman-teman yang dihati, hati-hati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.